Intro Banyak pihak kaget ketika Larissa Chow membongkar fakta soal Muhammad Alvin Faiz Sempat akur meski pisah rumah, Larissa justru membongkar alasan menggugat cerai suaminya itu Selama menikah dia tidak pernah memimbing aku dalam hal mengaji, padahal janjinya sebelum menikah akan memimbing Mengajak sholat tahajud pun tidak pernah, tapi di luaran dia selalu bilang memimbing aku agar terlihat baik Pujar Larissa Pernah berhubungan badan dengan perempuan lain di 2019, mengorbankan aku untuk menutupi kesalahannya Poin-poin ini adalah garis besar kenapa aku berpisah dari pria ini Untuk apa bertahan jika tidak dihargai dan diprioritaskan Sebelum digugat cerai, sudah pergi dengan teman-teman perempuannya Walaupun ramean, seharusnya dia bisa menjaga marwahnya sebagai anak ulama Setelah postingan curhatan Larissa viral, Alvin mengungkap reaksi tak terduga Ia seolah enggan membalas curhatan Larissa tersebut Sementara itunya terpenasaran soal sosok wanita yang pernah tidur dengan Alvin Hal itu tak urung memicu isu Alvin sudah menikah siri Menanggapi kabar tersebut adik Alvin, Amir Azikra, ikut buka suara Bukan orang ketiga atau poligami, bukan, kata Amir Pada 31 Mei 2021 Bang Alvin gak pernah bermain fisik, Amir tahu itu Amir berusaha menguatkan saya kakak lewat nasihat mendiang ayah Amir berharap Alvin bisa menghadapi semuanya Setiap kejadian pasiat, Amir terus mendoakan Men-support Bang Alvin, kata putra Ustadz Arifin Ilham itu Dulu Abi mengajarkan kalau ada musibah jangan terlalu bersedih Kalau ada nikmat jangan terlalu senang, biasa-biasa aja Dia orangnya tabah, sudah banyak kejadian yang membuat dia kuat Di sisi lain Larissa kini fokus membesarkan buah hatinya Yusuf Menurut sahabat Larissa Sintia, mu'alaf keturunan Tionghoa itu akan pindah ke Bandung Setelah urusan percayanya selesai Menurut rencana, sidang perdana akan digelar pada 2 Juni di BAC Genong Terima kasih telah menonton!